Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Tersangka berinisial HSD, warga belawan berumur 56 tahun ini harus berurusan dengan polisi setelah menembak seorang warga yang diduga terlibat tawuran di sekitar rumahnya. Sebelum menembak korban, pelaku sebenarnya berniat melerai tawuran yang kerap terjadi namun justru ditentang warga. Pelaku sempat meletuskan dua kali tembakan peringatan ke udara namun tidak dihiraukan warga dan bahkan justru warga semakin menentangnya. Pelaku kemudian menembak kaki salah satu warga setelah dua tembakan yang awalnya diletuskan ke udara tidak dihiraukan. Dalam kejadian ini, korban saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkaramedan akibat luka tembak di bagian kakinya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Tatan Dirsan Atmaja menyebut, senjata yang dimiliki pelaku didapat setelah pelaku membelinya dan pelaku memang awalnya memiliki izin kepemilikan senjata api. Namun sejak enam bulan lalu, izin kepemilikan senjata api pelaku sudah berakhir dan tidak lagi diperpanjang. Motifnya karena yang bersangkutan merasa resah, merasa ingin melerai pada awalnya namun diketahui pada saat IPKP terjadi tawuran yang pasti pelaku tidak terkontrol sehingga menggunakan senjata api tersebut untuk dengan sengaja melukai korban walaupun itu tidak mematikan. Seperti itu. Kemudian tersangka memiliki izin ya, nanti akan kami tunjukkan namun kami ketahui izin tersebut sudah mati kemudian akan kami gali terkait masalah izin tersebut. Dalam kasus ini, pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari lima tahun karena dijerat dengan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana tentang penganiayaan yang menyebabkan korbannya mengalami luka berat.